Assalamualaikum selesai proses menurutnya selesai ini masih dalam proses loading oke ini sudah dalam proses download dan sudah selesai menurutnya kemudian setelah ini anda klik kanan disini lalu anda klik show in folder kemudian setelah masuk disini ini anda cut saja kemudian setelah itu anda masuk ke local list c kemudian anda masuk ke sum lalu anda masuk ke htdocs kemudian disini anda buatkan foldernya yaitu purpose kemudian anda masuk di dalam folder ini kemudian anda paste lalu kemudian setelah itu anda extract here disini kemudian setelah terextract seperti ini kemudian database nya anda cut lalu anda masukkan ke folder purpose terus setelah itu terus setelah itu ini anda cut lagi kemudian 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 disini anda paste oke oke lalu kemudian setelah itu anda nyalakan sum control panelnya apache dan mysql nya anda start kemudian setelah itu anda masuk ke web browser anda lalu anda tuliskan disini localhost ini garing phpmyadmin kemudian anda enter setelah itu anda klik baru kemudian anda buatkan nama basis datanya yaitu purpose kemudian anda klik buat kemudian setelah itu anda klik import lalu kemudian setelah itu anda klik choose file kemudian setelah itu ini anda masuk ke localist check kemudian anda masuk ke sum kemudian anda masuk ke atdocs kemudian anda masuk ke folder purpose lalu anda cari database nya lalu ini setelah itu anda scroll ke bawah lalu anda klik kirim kemudian kita tunggu sampai proses pengunggahan semua database nya selesai oke ini sudah selesai pengunggahan semua database nya kemudian anda klik tab baru lalu anda tuliskan disini localhost garing purpose kemudian setelah itu anda enter oke jadi ini website perpustakaan sekolahnya telah jadi seperti ini tampilannya kemudian setelah itu disini selamat datang di perpustakanku untuk login silahkan klik ikon user atau klik disini anda klik disini kemudian kita akan coba masuk sebagai admin user name nya admin password nya admin kemudian pilih salah satu yaitu admin lalu sign in jadi ini adalah menu tampilan daripada dashboard admin website perpustakaan disini di data anggota kita bisa menambahkan anggota kita bisa menambahkan anggota disini kemudian disini di data buku kita juga bisa tambahkan data bukunya kemudian di data admin kita juga bisa menambahkan data admin nya kemudian disini ada laporan anggota seperti ini kemudian disini ada laporan buku juga kemudian disini ada backup data ya kita bisa membackup datanya kemudian disini ada tentang tentang website ini saya akan coba membuat akun untuk anggota saya akan coba membuat namanya adukahnya adingan dot com namanya ahyad username nya ahyad sword nya 234 pilih salah satu lagi-lagi usia tempat tempat tanggal lahir tempatnya kenari selamat kenari kita bisa tambahkan foto disini saya akan coba tambahkan foto fotonya yang ini saja kemudian klik simpan jenis gambar yang anda kirim salah harus di pg gif png png saya cari lagi foto yang lain coba yang ini klik simpan gambar berhasil dikirim input lagi oke ini sudah berhasil kemudian saya akan coba logout kemudian saya akan coba login kembali username nya ayar password nya 1234 pilih salah satu sebagai anggota kemudian saya akan seek in jadi ini ada tampilan dashboard dari anggota ya disini ada data buku kemudian tentang mungkin cukup sekian tutorial cara membuat website perpustakaan sekolah like video ini jika Anda suka komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu saya hiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya